Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Kiki Rizky oke bagaimana kabar kalian kawan-kawan semoga kalian senantiasa sehat selalu oke masku sesuai janji saya kemarin ya di video saya sebelumnya di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk menonaktifkan ya Honda traction control nya atau HSTC nya ya masku ya ini ada lambang ya di sampingnya ini ini Honda traction control ini terdapat pada tipe ABS saja ya yang non ABS enggak ada masku ya caranya bagaimana cukup simple dan mudah juga ya masku ya caranya cukup kalian tekan tombol select ini ya sampai keluar tulisan HSTC di speedometer nya ya masku ya kalau udah keluar tulisan HSTC kayak gini kalian tekan set terus ya sampai tulisan T nya ini tercoreng masku ya atau atau nyala ya masku ya kalau udah nyala kayak gini otomatis HSTC nya udah non-aktif masku jadi tenaga dari mesin 160 ini langsung disalurkan ya disalurkan ke roda belakangnya ya masku ya di Honda PCX 160 ini ada teknologi ya yang namanya STC atau Honda traction control ya ini fungsinya untuk apa sih mas sebenarnya fungsinya untuk biar roda belakang nggak selip ya pada saat posisi jalanan yang licin atau jalanan yang berdebu atau berpasir masku ya kalau selip roda belakangnya kan otomatis pasti akan gitu ya jatuh ya masku ya nah traction control ini fungsinya untuk ngurangin putaran di roda belakangnya ya masku ya fungsinya sebenarnya HSTC itu ya masku ya untuk di pemakaian harian normal memang agak berbet ya atau rata-rata orangnya orang-orang yang nggak tahu ya ada HSTC nya ini keluarnya berbet ya Mas kalau di gas penuh kok motornya nggak mau langsung narik ya tenaganya kok nggak mau keluar kok ada berbetnya sedikit nah itu adalah sebenarnya fungsi dari sistem HSTC nya ya masku ya kalau kalian mau non-aktifkan sistem HSTC nya ya seperti itu tadi ya kita tekan tombol select ya kayak gini ya saya praktekkan sekali lagi ya biar kalian paham ya Bagaimana cara untuk menonaktifkan sistem HSTC nya ya masku ya biar nggak ada berbetnya ya masku ya pertama-tama kita hidupin dulu ya kuncinya remote nya ya kita hidupin dulu terus kita on-kan knob nya ya kalau udah on terus kita tekan select ya masku ya atau tekan tombol yang kiri masku ya oke kita hidupin dulu ya speedometer nya ya dengan cara kita tekan knob nya kita hidupin ya di speedometer nya kalau udah hidup kita tekan select aja masku ya dan bisa kalian lihat ya ini indikator traction control nya masih hidup ya berarti HSTC nya masih fungsi masku ya cara untuk menonaktifkan HSTC bagaimana mas ya seperti ini ya kalian tekan select ya sampai keluar tulisan HSTC di speedometer nya masku ya Nah ini kan udah keluar ya tulisan HSTC nya ya Nah langkah selanjutnya adalah kita tekan tombol set ya kita tekan tombol set terus sampai tulisan T nya keluar ya atau muncul kalau udah keluar kayak gini otomatis sistem HSTC nya udah non-aktif masku cara untuk aktifinnya saya kembali gimana Mas ada dua cara ya sebenarnya masku ya dengan cara seperti itulah dia kita tekan HSTC nya ya kita tekan tombol select nya ya saya maksud ya kita tekan tombol select nya sampai keluar tulisan HSTC di speedometer nya kalau udah kita tekan set kembali Masku ya kita tekan set kembali sampai tulisan T nya itu yang kecoreng tadi hilang Masku ya atau bisa juga kalian langsung matikan penopnya ya matikan penopnya udah otomatis aktif kembali Masku ya jadi nggak perlu bingung ya atau nggak perlu panik ya seperti ini saya contohkan ya saya matikan langsung terus saya hidupin lagi ya Masku ya habis ini oke saya hidupin kembali dan traction kontrolnya udah aktif kembali ya Masku jadi ini nggak nggak perlu panik ya kalau apa namanya udah non-aktifkan HSTC terus aktifinya gimana Mas yang aktifinya cukup matiin aja ya matiin knopnya terus dihidupin lagi sistem HSTC nya udah aktif kembali Masku ya cukup simpel dan mudah ya cara untuk menon aktifkan HSTC nya ya Masku ya oke Masku jika kalian baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky dan tekan like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat untuk cara penyetelan jamnya juga udah saya buatkan ya di video saya sebelumnya Bagaimana cara untuk menyetel jam di Honda PCX 160 dan riset Oliceng dan riset funbel juga udah saya buatkan ya Masku ya ntar videonya saya kasih di link deskripsi saja ya Masku ya biar kalian paham dan mengerti ya Bagaimana cara untuk riset Oliceng di Honda PCX 160 dan riset funbelnya juga ya Masku ya karena di Honda PCX 160 ini nggak sama ya cara ngeriset olinya di dengan Honda PCX 150 masukin Oke Masku cukup simpel dan mudah sekali ya Masku ya cara untuk menonaktifkan dan aktifkan juga ya STC nya cukup kalian tekan tombol set aja udah beres Masku ya Oke Masku sekian dulu ya video dari saya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 Terima kasih telah menonton!